Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Umsu menandatangani kerjasama dengan PT Wijaya Karya Beton. Selain penandatanganan kerjasama juga berlangsung seminar nasional dengan tema Sistem Transportasi Pintar untuk Transportasi Masal Perkotaan. Kegiatan penandatanganan kerjasama antara Umsu dan PT Wika Beton dilakukan oleh Wakil Rektor 1 Muhammad Arifin dan Direktur Teknik PT Wika Beton Sidik Purnomo. Seminar berlangsung di awal kampus utama Umsu, Jalan Muhtar Basri Medan. Sedangkan seminar nasional yang diikuti ratusan mahasiswa teknik sipil Umsu itu mengambil tema Sistem Transportasi Pintar untuk Transportasi Masal Perkotaan dan Transportasi Regional di Sumatra Utara. Wakil Rektor 1 Umsu Muhammad Arifin pada pembukaan seminar itu mengatakan bahwa persoalan transportasi kekinian adalah materi pembahasan yang menarik karena persoalan transportasi adalah isu yang selalu menjadi perbincangan publik. Khusus buat kota Medan dan beberapa kota lainnya di Sumatra Utara, masalah transportasi adalah sesuatu yang dirasakan semakin pelik dan membuat warga tidak nyaman. Diharapkan dengan seminar nasional ini akan muncul kajian yang mendalam agar persoalan transportasi di kota Medan mendapatkan solusi terbaik. Dekan Fakultas Teknik Umsu Munawar Al-Fansuri dalam wawancara khusus dengan jurnalis TV Musaiful Hadi mengatakan, kerjasama antara Umsu dan Wita Beton diharapkan dapat memberikan manfaat bagi proses belajar mahasiswa di perusahaan yang memproduksi material kebutuhan infrastruktur itu. Menyangkut dengan seminar, Munawar mengatakan seminar diharapkan dapat melahirkan rekomendasi kepada Pemkomedan dan Pemprov Sumatra Utara. Terkait dengan kegiatan seminar nasional program studi teknik sipil ini memang mengenai tentang transportasi masal. Jadi yang dibahas dengan keynote speaker yang memang datangnya dari PT WIKA, Beton juga dari keynote speaker dari UGM juga Pak Dr. Danang. dan pembahasan hal tersebut hingga bisa memberikan solusi mungkin di dalam hal transportasi jarak, baik itu kenderaan umum, kereta hapian, itu yang paling, dan juga mencari solusi bagaimana keberadaan-keberadaan transportasi ini bisa teratur khususnya di Kota Medawah. Seminar ini akan memberikan rekomendasi yang bisa bermanfaat bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kota Medan dan Sumatra Utara pada umumnya. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, memberitakan dari Medan, Sumatra Utara.